oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tanan berdiri semoga teman-teman banyak rejekinya oke hari ini kita muat lagi ya teman-teman ini muat sisa yang tadi pagi ya kita muat ini di siang hari karena tadi sedikit ngantri ya teman-teman karena di pabrik banyak sekali antrian mobil mobil loading CPO ya teman-teman karena kita pabriknya lagi mengiru CPO nah ini kita angkat dulu buah-buah kecilnya seperti ini ya teman-teman nah buah-buah kecil seperti ini kita taruh posisi di depan ya apa di belakang ya karena nanti takutnya nanti dipotongnya terlalu tinggi ya kalau di pabrik biasanya untuk potongan pabrik biasanya 3,5% ya cukup lumayan gede ya begini itu biasanya kalau kita gak anu pandai-pandai biasanya ada yang dikembalikan buah kita ya nah ini kita lihat nah ini untuk kret-kretan yang pertama tadi buahnya sedikit besar untuk jalur ini sudah buah kecil-kecil karena sisa buah-buah kemarin ya bukan buah pertama ya nah ini kita angkat-angkat dulu yang kecil-kecil seperti ini ini buah namanya disini kalau disebut buah puay ya teman-teman ini buah seperti ini biasanya tapi masih tetap laku ya nah untuk potensi buah sendiri untuk bulan ini walaupun kita memupuk ya masih tetap begitu-begitu saja untuk potensi buahnya ya karena buah ini sebenarnya banyak ya teman-teman tetapi dengan keadaan cuaca yang seperti ini ya teman-teman jadinya hujan terus jadinya gak ada panas nah sekaliannya untuk buah sendiri ini gak ada puncaknya ya teman-teman standar-standar saja ya seperti biasanya nanti kalau ada panas biasanya di habis panas itu biasanya bisa banyak buah karena biasanya untuk kalau terkena panas untuk asam tanah itu mengurang ya jadinya ada waktu puncak buah ya nah ini kita angkat-angkat dulu nah untuk buahnya sendiri kalau untuk ngantar ke pabrik ini usahakan ya teman-teman buahnya yang bagus ya buahnya yang bagus nah ini kalau disini saya pakainya tidak saya potong ya tangkai panjangnya karena apa karena di pabrik sudah dipotong tangkai panjangnya sudah ikut dalam potongan sortasi ya jadinya sengaja kita gak potong karena kalau kita potong kita rugi ya teman-teman potongan sortasinya cukup lumayan gede sudah ya cukup lumayan gede menurut saya jadinya saya gak potong jadi tangkai panjangnya mungkin teman-teman yang lihat mungkin beda tempat beda wilayah ya walaupun satu wilayah seperti tempat saya beda mengantar pabriknya beda juga cara aturan mainnya ya teman-teman kita ikuti aturan mainnya saja kalau aturan main di pabrik kami ya seperti ini tangkai panjang tidak masalah dipotong tetapi potongan sortasinya tinggi ya mungkin di tempat lain kalau seperti ini tangkai panjang sini bisa buah kita dikembalikan ya jadinya kita itu kalau apabila teman-teman mau ngantarkan buah langsung ke pabrik ya itu harus ikuti aturan main ya ikuti aturan main yang berlaku di pabrik tersebut misalkan tangkai panjang gak boleh usahakan tangkai panjangnya dipotong ya jika buah manggal gak boleh usahakan buah manggal jangan dipanen ya usahakan yang berondol saja nah itu dia kita ikuti aturan main daripada kita dikembalikan buah kita atau dipotong yang cukup besar nah kalau di pabrik sini ini aturannya ya teman-teman di pabrik tempat saya tangkai panjang tidak masalah nanti suruh saja sortasinya motong potongnya setelah-setelah sortasi sekian persen ya biasanya saya dipotongnya 3,5 persen kalau tangkai panjang ini 1 persen sudah nyata jelas belum sampahnya lagi nah sengaja saya jika memuat berondol itu tidak saya bersihkan bersama sampah-sampahnya karena nanti juga dipotong nah kadar itu karena dipotong semua ya terserah saya saya muat apa adanya ya teman-teman inilah enaknya ngantar ke pabrik tempat saya ini jadinya kita bebas mau buah dek buah tenera atau dura semuanya masuk ya dia tidak pilih buah kecuali buah mentah dia tidak terima atau tangkos tantan kosong oke teman-teman kita lanjut lagi ya mengerat ke depan sana ya karena buah kita ada lagi di depan ini buah ketretan terakhir untuk lokasi yang ini padahal jumlah bibitnya cukup banyak namun untuk jumlah tonasinya sedikit ya teman-teman karena memang pada musim break oke kita lanjut lagi ya ini kita aduh masihnya mati malah teman-teman mati kita lalu cepat mengangkat kopling karena buru-buru oke kita lanjut lagi nah ini ada satu tumpuk sekitar satu kuintal lah di depan sana ya kita lihat sekitar satu kuintalan ini lumayanlah untuk nambah-nambah daripada enggak ada ya oke langsung kita muat nah ini penampakan buah kita cuma segini saja ya teman-teman ini gak nyampe satu ton ini kita bawa ini enggak sampai satu ton buah kita jadinya ya muatnya ya seperti ini ajalah lumayan juga tidak capek mobil ya tapi yang kita miris ini harganya saja ya harganya masih murah enggak sesuai dengan harga pupuk dan harga racun perawatan segala macam semuanya pada naik ya teman-teman jadi semua pada naik jadinya kita ini karena hari itu naik ya harga sementara waktu itu naik jadinya kita pada harga ini lengket harga naik semua ini seperti perawatan penunasan segala macam pupuk itu masih lengket enggak ada turun-turunnya tetapi agak sawit kita turun ya Nah untuk itu kita harus bersabar saja ya teman-teman semoga aja harga ini naik seperti dahulu lagi ya Nah ini kita muatnya sudah selesai ya teman-teman kita bersiap-siap untuk ke pabrik kita susu-susun rapi karena banyak yang kosong ya takut nanti buah kita terjatuh di jalan karena jalannya enggak terlalu bagus untuk kondisinya ini ya Oke oke kita rapi-rapikan dulu ya sebelum berangkat ya karena waktu masih panjangnya kita untuk muatnya santai-santai saja ya kalau musim ngantri hari itu kita terburu-buru ya teman-teman karena kita rebutan untuk masuk ke pabrik ya Oke untuk tojok-tojok seperti ini kita harus pasang rapi-rapi ya teman-teman jika terjatuh di jalan nanti pasti akan hilang ya banyak tangan yang lewat ya Oke ini kita langsung ke pabrik aja ya sudah penuhnya rapi ya Nah ini kita langsung di pabrik kita disuguhi dengan antrian seperti ini ya teman-teman nah ini bagai pelantingan nih ini banyak sekali ini bagai pelantingan sudah besar ya Nah ini untuk masuk pertama malah krak ya teman-teman jadinya kita menunggu dulu ya karena yang masuk krak-krak pertama setelah jam istirahat ya tapi memang tadi yang terakhir adalah pick-up nanti ya tapi sabar aja segera-gera satu jam atau dua jam yang menunggu ya nah itulah penguatannya cukup lumayan banyak ya cukup dia mencari posisi agar tidak tergulingnya nah ini antriannya masih ada satu krak lagi Oke teman-teman terima kasih buat teman-teman nah ini kita sudah bongkar ya kita lanjut lagi pulang hai hai